Setelah tim gabungan kepolisian berhasil mengungkap kasus pembunuhan di Jalan Sungai Selamat dalam Desa Wajohulu, Kecamatan Jungkat, Kabupaten Numpawah yang terjadi pada 20 September 2022. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan dan olah TKP, polisi mengetapkan dua orang tersangka, serta satu orang sebagai saksi mata dalam peristiwa pembunuhan tersebut. Kasa Treskrim Polres Mempawah Ibtu Wendy Sulistino menjelaskan insiden pembunuhan ini berawal dari permasalahan lama yakni soal tanah garapan. Puncaknya pada 20 September 2022, korban yang berinisial MTS mendatangi kediaman pelaku untuk menjelaskan soal status tanah garap tersebut. Korban MTS beralasan bahwa tanah yang digerak SPS dan HKS adalah miliknya, namun SPS dan HKS berdalih bahwa tanah yang mereka garap itu milik orang lain. Ibtu Wendy Sulistino menambahkan saat korban MTS mendatangi ke rumah HKS, tiba-tiba MTS cek cok mulut dengan istri HKS. Di saat cek cok tersebut datanglah SPS dan HKS dari kebun, ketika itu cek cek beruah menjadi perkelahian sehingga menimbulkan korban jiwa. HKS yang berlambat di proyek 8 dan bersama, Kelurahan Desa Wajuhulu, Kecamatan Jongkat, Kabupaten Numpawah. Dengan terduga ditamankan ini dua orang, HKS dan SPS. Untuk pasal yang kita tersangkakan, pasal 338 sub pasal 170 ayat 2, dengan ancaman hukuman untuk 338 15 tahun penjara, untuk 170 ayat 2-nya 12 tahun penjara. Sementara itu para tersangka diberikan pasal 338 sub pasal 170 ayat 2, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sampai jumpa. Sampai jumpa.